Aksi demo mahasiswa dugaan korupsi dana pinjaman daerah di depan gedung kejaksaan Sika berakhir ricu. Mahasiswa meminta agar bertemu dengan pihak kejaksaan Sika, namun dihalangi oleh polisi yang berjaga di pintu masuk gedung kejaksaan Sika. Aksi saling dorong antara mahasiswa dan polisi pun tidak terhindarkan. Tidak hanya itu, mahasiswa pun memblokir jalan negara Transflores. Mahasiswa menuntut kejaksaan Sika agar menyelidiki terkait kasus dana pinjaman daerah senilai 14 miliar yang digunakan untuk proyek pemulihan ekonomi nasional. Setelah melakukan orasi, sembilan orang perwakilan bertemu dengan kejari Sika. Usai melakukan aksi, mahasiswa membubarkan diri dan kembali ke markas Cipayung Plus. Terima kasih.